Halo teman-teman Youtube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya Di video kali ini, gue tuh mau masuk ke segmen battle skincare Gue mau membandingkan 2 produk moisturizer yang lagi viral banget Yang pertama dari Skora Moisturizer Yang udah kalian tau kalo gue tuh suka banget Sama satu lagi dari Hana Sui Yaitu Hana Sui Ceramide Probiotic Moisturizer Gel Keduanya udah gue bikinin full reviewnya Sama-sama juga udah gue update pemakaiannya Kalo teman-teman yang mau tau, boleh nanti tonton Linknya akan gue taro di deskripsi video ya Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke battle-nya Pertama, gue mau bahas dari segi packaging dulu Untuk packaging keduanya punya perbedaan yang lumayan signifikan Walaupun dua-duanya sama-sama bagus ya teman-teman Untuk Hana Sui, dia tuh ada di jar plastik berwarna bening dan tutupnya berwarna hijau Ini tuh jarnya kokoh, cakep banget Mirip sama brand-brand yang harganya dijual di atas 100 ribuan gitu loh teman-teman Dia ini dijual cuma di 44 ribu untuk kapasitas 30 gram Kalo kalian mau pake tinggal kalian buka aja Kayak gini Sebetulnya juga dapet spatula-nya sih Cuma karena gue nyaris gak pernah pake spatula Jadinya spatula udah gak tau entah dimana Sedangkan untuk skora, dia tuh packagingnya ada di botol Barna pink Pinknya pink muda gini ya teman-teman Agak-agak bening gitu Dan tipekannya di pump Kalo kalian mau pake tinggal kalian buka Terus kalian pencet aja Pump ini juga masih oke banget Terus kalo dia makin lama ya Dia tuh akan makin naik loh teman-teman Jadi gak akan ada sisa-sisa moisturizer yang kebuang gitu ya teman-teman Kalo untuk skora dijual di 59.900 Untuk kapasitas 100 mili Jadi memang kalo dari segi harga ya Kalo diliat secara general Memang Hanasui ini agak keliatan lebih murah Cuma kalo teman-teman ngeh Dengan isinya Hanasui ini justru malah lebih mahal sih Dibandingkan dengan skora Dan kalo dari segi packaging Jujur gue lebih suka packaging yang bentuknya di pump kayak gini Karena lebih hijenis aja teman-teman Walaupun dalam bentuk jar juga gak apa-apa Karena memang kebanyakan moisturizer tuh Dalam bentuk jar gini ya Gue sih berharap Kedepannya Brand-brand tuh bisa mengeluarkan produk moisturizer Kayak skora gini teman-teman Oke sekarang gue mau bahas dari segi tekstur produk Ini juga lumayan beda Dan bisa jadi pertimbangan Saat kalian mau memilih antara kedua moisturizer ini Gue mau pake yang Hanasui dulu Dia kan gue pake di bagian sebelah kanan gue Dia tuh texturenya sebetulnya lebih ke gel ya Tapi gelnya udah ada sedikit warna putihnya gitu teman-teman Cuma putihnya tuh bukan ke cream sih Lebih ke gel gitu Karena kadang kan ada moisturizer yang bentuknya gel cream gitu ya Kalo ini tuh masih gel banget Diratain juga gampang banget Tapi dia tuh agak sedikit Kayak kalo kalian ratain ya Kayak apa ya Kayak akan stay gitu loh Di kulit wajah Dia tuh bukan typical moisturizer yang Cepet banget menyerap ya Kalo temen-temen yang pake kulit kering Mungkin akan suka dengan tekstur kayak gini Karena akan ngelembapin kulit kalian banget Cuma kalo gue yang kombinasi cedong berminyak Tekstur kayak gini tuh Kadang agak sedikit mengganggu Di beberapa kesempatan malah bikin kulit gue jadi lebih minyakan Terus ujung-ujung malah bikin kulit kusam sih Terus entah kenapa Sampai sekarang ya Saat gue pake dia Terus gue wudu atau cuci muka Gue tuh masih ngerasa ada residu Residu produknya gitu loh temen-temen Kayak sisa-sisa produknya gitu Jadi kayak gak menyerap sempurna gitu temen-temen Terus dia ada wanginya ya Tapi overall dia tuh gak lengket Terus juga wanginya juga masih oke sih sebetulnya Bukan wanginya mengganggu Bukan yang mencolok gitu Dan kemampuan melembapkannya sih oke banget Dia tuh kasih tampilannya Agak glowy gitu loh temen-temen Wajah sih karena dia kan Bukan yang menyerap sempurna gitu ya Akan stay dulu gitu di kulit wajah Terus untuk skora Kalian kayaknya juga udah hatam Kalo yang subscribe channel gue Karena gue sering bahas dia Dia tuh teksturnya lebih ke gel bening Literally gel bening banget Teksturnya mirip banget Sama aloe vera gel temen-temen Dan dia tuh tipikal moisturizer Yang cepat banget menyerap Gak ada wanginya mengganggu ya Jadi aman buat temen-temen yang gak suka dengan Skincare yang wangi Atau skincare yang ada Kandungan fragrance-nya gitu ya Gue tuh sering banget pake dia sebagai toner gitu loh temen-temen Abis cuci muka gue pake dia Baru gue pake serum Dan baru gue tambahin moisturizer lagi Karena memang saking ringannya sih Makanya di beberapa temen-temen youtube Juga banyak yang bilang kalo skora ini kurang melembabkan Mungkin karena tipe kulit kalian kering ya Jadinya kalo skora ini Butuh lumayan banyak produknya Untuk mendapatkan kelembapan yang kalian suka Cuma karena kulit gue cenderung ke kombinasi Jadinya teksturnya skora ini masih oke banget temen-temen Bukan yang berat banget Terus juga bukan yang ringan banget sih Masih oke gitu melembabkannya Terus skora tuh gak lengket ya Masih gak lengket Nyerapnya cepat Dia tuh kasih kelembapannya oke Dan dia gak ada wangi yang mengganggu Ini hasil akhirnya temen-temen Kalian bisa liat agak sedikit ada perbedaannya ya Kalo si Hanasui ini agak sedikit bikin kulit gue jadi lebih glowing Sedangkan kalo untuk skora dia tuh masih kulit natural gue temen-temen Sekarang gue mau bahas dari segi kandungan produk Untuk kandungan lengkapnya akan gue insert disini Kalian bisa screenshot buat baca-baca ya Cuma jelas ada beberapa kandungan yang mirip temen-temen Untuk kandungan mencerahkannya skora tuh pake 5% niacinamide Sedangkan Hanasui pake niacinamide juga Cuma gak dikasih tau sih presentasenya berapa Kalo untuk kandungan melembabkannya Si skora ini dia tuh cuma pake 4 tipe hyaluronic acid Sedangkan untuk Hanasui dia tuh pake 7 tipe hyaluronic acid Makanya kenapa gue bilang tadi Untuk Hanasui ini dia melembabkannya memang potan banget ya Melembabkan gitu kulit wajah Dan untuk skora ini juga melembabkan Cuma di tipe kulit kering agak sedikit kurang gitu ya Makanya mungkin kalo temen-temen yang tipe kulitnya kering Akan lebih suka dengan kandungan yang ada di Hanasui sih Kedua itu ada kandungan lactobacillus temen-temen ya Atau probiotik Yang memang fungsinya bisa membantu untuk menenangkan kulit Dan meredakan kemerahan di kulit wajah Kalo di Hanasui ini ada kandungan ceramide Yang bisa membantu untuk memperbaiki dan memperkuat skin barrier Di skora dia tuh ada kandungan kavein Yang bisa membantu untuk menenangkan kulit Dan membantu mengurangi kantung mata gitu temen-temen Plus di skora ini ada kandungan vivenom Which Hazel Siver Oxide Yang bisa membantu mengontrol produksi minyak berlebih di kulit wajah Dan juga bisa merawat jerawat Jadinya dipercepat gitu ya proses menimbulan jerawat Which Hazel tuh memang salah satu kandungan yang potent banget Untuk membantu menyembuhkan jerawat temen-temen Keduanya no alcohol, no paraben Dan setelah gue baca sih dua-duanya no fragrance Walaupun memang saat gue pakai si Hanasui ini ada wanginya Entah dari perfume atau dari kandungan ingrediasnya ya Tapi yang gue lihat sih memang dia nggak ada kandungan perfume-nya sih temen-temen No essential oil, oil free Untuk skora dia tuh non comedogenic Sedangkan untuk Hanasui ada potensi comedogenic Walaupun rendah banget sih temen-temen Untuk skora dia tuh fungal acne safe Sedangkan untuk Hanasui dia tuh nggak fungal acne safe ya Oke sekarang kita ke efek produk Kalau temen-temen mencari produk moisturizer yang melembabkan Dari kedua moisturizer serial ini kalian bisa pilih Hanasui sih Karena dia memang kemampuan melembabkannya oke banget Cuma entah kenapa gue tuh ngerasa Kalau dia tuh selalu meninggalkan residu di kulit wajah Jadi kayak nggak menyerap sempurna gitu temen-temen Kalau kalian cuci muka Ngerasa kayak ada sisa moisturizer-nya gitu di kulit wajah Itu pengalaman gue aja sih Mungkin temen-temen beda ya Sedangkan untuk skora nih Dia tuh sebetulnya masih punya kemampuan melembabkan sih menurut gue Tapi memang nggak sekencang dengan Hanasui ya Tapi kalau temen-temen yang punya kulitnya berminyak atau yang kombinasi Memang kalau menurut gue akan lebih suka dengan skora Karena dia lebih apa ya Lebih ringan gitu loh temen-temen Jadinya melembabkan oke Tapi nggak bikin kulit kita greasy ataupun kayak berat gitu Di beberapa kesempatan kalau gue pake Hanasui Memang bikin kulit wajah gue agak sedikit lebih berat Dan jadi cenderung lebih berminyak Dan ujung-ujungnya memang bikin kulit gue jadi kusam Tapi again ini balik ke tipe kulit Kalau temen-temen kulitnya kering Gue rasa kalian akan lebih suka dengan Hanasui sih Terus kalau kalian cari kemampuan untuk mencerakannya Dua-duanya sebetulnya nggak ada fungsi mencerakannya secara signifikan Masih so-so aja gitu temen-temen Walaupun ada kandungan niacinamide-nya Apalagi skora nih niacinamide-nya ada 5% Lumayan tinggi banget Cuma di gue sih dia nggak terlalu mencerakan Cuma dia tuh kasih tampilan kulit yang natural sehat gitu loh temen-temen setiap pakai Dan memperbaiki teksturnya oke banget Untuk Hanasui dia tuh di gue memang fungsinya cuma melembabkan aja Kalau untuk fungsi lainnya sih gue belum dapet Dan cenderung malah kadang bikin kulit gue jadi breakout Itu dia mungkin karena teksturnya menyumbat pori-pori gue Jadinya malah bikin kulit gue jadi jerawatan Cuma beberapa kali gue cek pakai sekarang sih memang nggak sampai bikin kulit gue breakout Cuma agak terlalu sumuk Sumuk tuh basah gampangnya apa ya Agak terlalu basah aja gitu muka gue temen-temen kalau pakai dia Balikin ke kebutuhan kulit kalian Kalau misalnya kalian lagi dehidrasi dan tipe kulit kalian kering ya Kalian bisa pilih Hanasui Tapi kalau misalnya kulit kalian kombinasi cendong berminyak Ataupun ini memang berminyak banget Dan butuh moisturizer yang untuk menjaga kelembapan kulit wajah kalian Tapi nggak berat kalian bisa pilih Soekora Kesimpulannya untuk battle 2 moisturizer viral ini Jujur aja gue akan memenangkan Soekora Moisturizer sih Gue ngeliat dari banyak poin ya temen-temen Pertama dari segi packaging Gue suka packaging yang dibotol kayak gini dan dipencet ya Dipump gitu temen-temen ngeluarinnya Jadi nggak perlu khawatir gitu Untuk produk skincare-nya terkontaminasi gitu ya temen-temen Jadinya lebih hijienis aja Terus kalau dari segi harga pun Soekora ini pasti hitung-hitungannya jauh lebih murah ya Dibandingkan dengan Hanasui Karena kan beda isi juga lumayan signifikan Untuk Soekora ini dia 100ml Sedangkan untuk Hanasui cuma 30g Dan harganya juga nggak terlalu beda jauh ya Hanasui di Rp44.000 Soekora di Rp59.900 Kalau dari segi tekstur produk Keduanya ini bagus banget sebetulnya Cuma kulit gue agak sedikit kurang bisa menerima Teksturnya Hanasui Karena dia entah kenapa di gue tuh selalu meninggalkan Kayak residu gitu Setelah seharian Dan kalau gue wudu atau cuci muka Kerasa gitu sisa-sisa moisturizer-nya Sedangkan untuk Soekora Dia tuh bener-bener menyerap sempurna di kulit wajah Nggak kasih tampilan kulit yang glowing basah gitu Dia tuh masih kulit kita yang natural Kalau kalian suka dengan tampilan kulit yang natural ya Kalian akan lebih cocok dengan Soekora Tapi kalau kalian suka dengan tampilan kulit yang glowy Kalian bisa pakai Hanasui sih Kemampuan melembabkannya Memang Hanasui ini Satu tingkat sih di atas Soekora Jadinya kalau temen-temen yang lagi dihidrasi Ataupun yang kulitnya kering Memang pasti lebih suka Hanasui sih Karena Soekora ini Melembabkannya oke Cuma bukan yang heavy gitu ya Bukan yang potent banget gitu Tapi temen-temen yang kulit-kulit kombinasi Ataupun yang berminyak Akan lebih suka gitu Karena kelembabannya udah cukup Tapi tampilannya tetap kelihatan natural dan sehat Kalau dari segi efek produk Udah jelas Soekora ini Jauh lebih unggul Dibandingkan dengan Hanasui Karena Soekora setiap gue pakai Gak ada yang aneh-aneh Gak bikin kulit gue breakout Ataupun jerawatan Akan di temen-temen itu Begitu dulu Battle skincare Untuk dua produk moisturizer Serial ini Again ini berdasarkan Pengalaman gue Saat pakai mereka berdua Kalau misalnya kalian punya pandangan lain Misalnya kalian lebih suka Hanasui Dibandingkan dengan Soekora Monggo gak apa-apa Kalian bisa share juga sih Pengalaman kalian saat pakai Kedua moisturizer ini Di kolom komentar Kalau kalian suka Boleh banget ya Klik tombol like-nya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel gue Dan kita ketemu lagi Di video Dunia Andri Berikutnya Bye-bye